Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua alias Brigadir J kembali digelar pada Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Fakta baru terus terungkap di persidangan kasus pembunuhan Brigadir J dalam sidang lanjutan itu, hasil tes poligraf atau lie detector para lima terdakwa diungkap. Lima tersangka yang menjalani tes poligraf atau uji kebohongan itu adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal atau Bripka RR, Kuatma Roof dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae Terdakwa Ferdi Sambo terkait keterlibatannya dalam penembakan Brigadir J terindikasi berbohong. Tak hanya Terdakwa Ferdi Sambo, namun hasil poligraf terhadap Putri Chandrawati juga berbohong atau tidak jujur. Hasil tes poligraf Putri Chandrawati adalah minus 25, minus 25, yang berarti terindikasi berbohong. Hal itu diungkap ahli poligraf dari Polri, Aji Febrianto Arrosit. Putri Chandrawati mendapat beberapa pertanyaan sama yang diulang hingga tiga kali. Pengacara keluarga Brigadir J yakni Martin Lukas Simanjuntak mengaku pihaknya tidak sepakat jika hasil poligraf mengesankan Brigadir J atau Yosua ada perselingkuhan dengan Putri Chandrawati. Menurut Martin Lukas Simanjuntak, yang sangat mungkin naksir bukanlah Yosua tetapi Putri Chandrawati. Martin lebih lanjut menilai pertanyaan soal perselingkuhan Putri Chandrawati dengan Yosua dalam tes poligraf terjadi karena adanya isu pemerkosaan tanpa ada bukti kuat. Lantas, dikonfirmasi bagaimana dengan hasil poligraf yang ada titipan pertanyaan dari penyidik Mabes Polri. Martin mengaku tidak mempermasalahkan dan menganggap hal tersebut sebagai sebuah kewajaran untuk mengungkap ada atau tidak konspirasi terdakwa dalam perkara ini. Mereka mengetahui. Mereka mengetahui. Mereka mengetahui. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati